Kalau kita perhatikan teman-teman komposisi Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 kita melihat ada 38 menteri dan setingkat menteri 17 diantaranya itu dari partai politik dan 21 dari profesional Nah ini adalah susunan kabinet yang nanti akan membantu Jokowi untuk pemerintahan di jilid kedua Nah teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Usai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang digelar Rabu 23 Oktober di Istana Negara Jakarta Presiden mengajak para menteri yang telah dilantik bersama para pendampingnya untuk berfoto bersama di halaman Istana Merdeka Jakarta Usai berfoto bersama, Presiden berpesan kepada para menteri agar kabinet yang baru ini segera bekerja dengan fokus pada pengemangan SDM yang terarah dan berdaya saib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada hari ini teman-teman kita akan membahas terkait komposisi kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin yang akan membantu di periode 2019-2024 yang menarik teman-teman, dari pagi Jokowi telah memperkenalkan nama-nama menterinya dan bahkan kita lihat di tangga itu artinya di tangga istana itu Presiden dan menterinya duduk di sana sambil Jokowi memperkenalkan satu persatu calon menteri yang akan membantunya di periode jilid ke-2 yang menarik, dari susunan menteri yang disampaikan Jokowi ada wajah-wajah lama dan ada wajah-wajah baru dari 38 menteri dan setingkat menteri itu 17 diantaranya ada dari partai politik dan ada 21 dari profesional jadi memang ini sesuai apa yang disampaikan Jokowi beberapa waktu yang lalu sebelum ada pelantikan bahwa menterinya nanti akan diisi dari profesional dan dari kader partai politik dengan komposisi 55% ini dari profesional dan 45% dari partai politik dan yang menarik teman-teman dari komposisi itu ternyata kita melihat tidak ada di situ Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono yang kemarin itu banyak dibicarakan bahwa Ahaye salah satu sosok muda sosok milenial yang sangat mungkin untuk bergabung di pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tapi nyatanya sampai tadi diumumkan kemudian dilantik tidak ada namanya Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret bahwa yang ruwet yang ribet disederhanakan kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan ada pembangunan sumber daya manusia sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame sehingga memunculkan sebuah daya saing memunculkan sebuah kompetitiveness indeks yang meloncat lebih baik dan yang paling terakhir penggunaan APBN yang fokus nah teman-teman kalau kita tengok susunan kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin bahwa Mahfud MD ini dipercaya sebagai Menko Polhugam yang kemarin Menko Polhugamnya ini Pak Wiranto karena Pak Wiranto tidak terpilih kembali untuk menjadi menteri maka ini yang menjadi menteri adalah Pak Mahfud MD dan tadi kita lihat bahwa serah terima atau sertijab dari Menko Polhugam Wiranto ke Pak Mahfud MD ini sudah dilakukan saya juga merasa salut sebenarnya tadi pagi diperkenalkan siangnya ini dilantik dan setelah itu langsung sertijab serah terima jabatan kemudian yang kedua teman-teman Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi ini kemarin juga sudah menjadi menteri dan sekarang diminta oleh Pak Jokowi menjadi menteri laki sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan kemudian yang berikutnya adalah Luhut Bismar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang kemarin juga sudah menjadi Menko Kemaritiman berarti ini melanjutkan jabatan yang lama dari Luhut Bismar Panjaitan Kemudian yang berikutnya adalah Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga ada perubahan kalau yang sebelumnya ini biasanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dipegang oleh sahabat-sahabat dari Muhammadiyah tetapi ini dipegang oleh Nadiem Makarim jadi ada perubahan kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Pusubandio jadi Wisnu Tama ini banyak dikenal adalah Bus Net TV jadi kalau kita melihat TV Net itu adalah milik dari Wisnu Tama kemudian Erik Tohir menjadi Menteri BUMN Baran Usaha milik negara kemudian Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya ini Pak Tito adalah Kapolri dan sekarang dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri kemudian yang berikutnya adalah Erlang Hartarto Menko Perekonomian ini juga wajah lama karena kemarin Erlang Hartarto juga sudah menjadi Menterinya Pak Jokowi dan sekarang dipercaya lagi menjadi Menko Perekonomian kemudian Pratekno sebagai Mersesnek ini tetap kemudian Prabu Subianto Menteri Pertahanan ini yang cukup menarik karena pada waktu audiens pada hari Senin kemarin Prabu Subianto bertemu dengan Pak Jokowi di istana dan langsung dari wawancara itu Pak Prabu diminta untuk menjadi Menhan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang lain ini kan belum ada informasi yang jelas posisinya di mana ketika setelah wawancara dengan Pak Jokowi tetapi Pak Prabu dan Sri Mulyani ini malah diberi kepastian bahwa dirinya menjadi Menteri kalau Pak Prabu menjadi Menteri Menhan tetapi kalau Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan mungkin ini sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Prabu diberi kepastian bahwa beliau menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan kemudian yang berikutnya adalah Edi Prabu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ini menggantikan Ibu Susi Puji Astuti sebenarnya warga netizen ini menginginkan agar Ibu Susi Puji Astuti ini menjadi Menteri lagi tetapi entah bagaimana kenapa Pak Jokowi malah lebih memilih Edi Prabu dari Partai Gerindera yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan tadi kita sudah melihat bahwa telah terjadi sertijab serah terima jabatan dari Ibu Susi Puji Astuti kepada Bapak Edi Prabu kemudian yang berikutnya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan jadi ini tetap karena yang lama juga Menteri Keuangan kemudian Sahru Yasin Limpuh Menteri Pertanian Agus Gumiwang Menteri Perindustrian Juliari Batubara Menteri Sosial Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkuan Hidup dan Kehutanan Suwarso Munwarfa Menteri BPN dan Kepala Bapenas Suwarso Munwarfa ini adalah Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan dari Partai Politik masuk menjadi Menteri BPN dan Kepala Bapenas kemudian yang berikutnya adalah Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR ini adalah wajah lama dan tetap karena kemarin juga Menteri PUPR kemudian Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja ini yang menggantikan Hanif Dakiri Hanif Dakiri ini digantikan oleh Ibu Fauziah Ida Fauziah yang juga dari Partai Kebangkitan Bangsa kemudian Fahru Razi Menteri Agama kemudian Zainuddin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga Bahlil Laha Dalia Kepala BKPM kemudian Abdul Halim Eskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yasuna Lawle Menkum Ham ini juga menarik teman-teman Yasuna Lawle awalnya itu kan sebelum Jokowi dilantik beliau mundur dari Menteri Hukum dan Ham karena Yasuna Lawle ini masuk di DPR ketika Jokowi dilantik kemudian Jokowi memerlukan Yasuna Lawle maka Yasuna Lawle ini mengundurkan diri dari DPR dan masuk menjadi Menteri jadi dari awalnya Menteri kemudian keluar masuk DPR setelah itu DPR keluar Menteri lagi jadi kembula kembali jadi kembula kembali ini yang dilakukan oleh Yasuna Lawle karena memang tenaganya ini diperlukan oleh Presiden Jokowi kemudian Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Sofian Jalil Menteri Agraria dan Tataruang Cahyokumolo Menteri Pan RB Muldoko Kepala Staf Kepresidenan jadi Pak Muldoko ini tetap kalau yang lama juga menjadi KSP Kepala Staf Presiden dan sekarang tetap menjadi Kepala Staf Presidenan lagi kemudian Bambang Brojonegoro menjadi Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Joni G. Plate Menkominfo jadi urusan dengan informasi dan komunikasi Agus Suparmanto Menteri Perdagangan Teten Mastugi Menteri Kooperasi dan UMKM Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan kalau kita ingat dokter terawan itu adalah saya kenal beliau dokter yang kemarin menangani penyakitnya Asanti jadi Asanti ini datang untuk mengantar suaminya Anang Hermansah untuk melakukan cek kesehatan dan disitu Asanti juga ikut melakukan cek kesehatan sehingga ditemukan satu penyakit yang penyakit itu bernama autoimun jadi kekebalan tubuhnya ini menyerang tubuhnya dia sendiri jadi autoimun dan yang menangani ini adalah dokter terawan kata Asanti bahwa rumah sakit Gadot Subroto ini adalah rumah sakit yang luar biasa rumah sakit yang bertaraf internasional dan layak untuk dijadikan rujukan rumah sakit rumah sakit yang ada di Indonesia karena kualitasnya juga luar biasa apalagi disitu ada dokter terawan dan hari ini dokter terawan dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan kemudian Retno Marsudi Menteri Luar Negeri tetap karena yang lama juga Menteri Luar Negeri Arifin Tasrib Menteri SDM Igusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan Pramono Anung Sekretaris Kabinet SD Burhanuddin Jaksa Agung nah ini teman-teman komposisi dari Kabinet Jokowi Dodo Ma'rufamin untuk periode 2019-2024 nah ada yang menarik teman-teman dari beberapa Menteri Kabinet Jokowi Dodo Ma'rufamin yaitu Menteri Agama Menteri Agama biasanya ini diisi dari P3 dari orang-orang yang berbasis permas Islam tetapi yang kali ini malah pernawarawan Jenderal Fahurasi malah yang dijadikan Menteri Agama kita juga tidak tahu strategi apa yang ada di Pak Jokowi sehingga memilih pernawarawan Jenderal Fahurasi untuk menjadi Menteri Agama dan ini juga bagus kalau misalkan Menteri Agama ini dipegang oleh pernawaran Jenderal yang ini lebih netral jadi disitu tidak ada dari Muhammadiyah atau dari NO mengambil saja dari Purnawerawan Jenderal karena sebenarnya Menteri itu akan mengorganisasikan seluruh aspek yang ada di bawah kementerian jadi yang diperlukan sebenarnya lebih banyak manajerialnya bagaimana mengatur dari pusat sampai daerah mengatur tentang produk halal mengatur tentang haji mengatur tentang hal-hal yang sifatnya keagamaan jadi ini perlu satu manajerial yang kuat dan pilihan dari Pak Jokowi adalah Purnawerawan Jenderal Fahrul Rossi nah teman-teman selain itu tadi kita juga melihat pesan terakhir yang disampaikan oleh Pak Jokowi setelah memperkenalkan calon menterinya yang pertama adalah menteri tidak boleh korupsi karena kalau korupsi nanti menjadi persoalan tersendiri karena akan berurusan dengan Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK itu pesan yang pertama tidak boleh korupsi kemudian yang kedua tentang visi misi visi misi yang dibawa oleh menteri adalah visi misi presiden bukan visi misi dari menteri ini pesan dari Pak Jokowi kemudian yang ketiga kerja keras jadi harus konsisten kerja keras tidak boleh lambat malas-malasan harus bekerja keras untuk menyelesaikan banyak persoalan yang ada di kementerian kemudian yang keempat tidak monoton jadi diminta oleh Pak Jokowi bahwa kabinet menteri ini harus banyak inovasi tidak monoton itu-itu saja sehingga akan terjadi kebusanan kemudian yang kelima kerja hasil nyata jadi yang dilihat nanti adalah kerja hasil nyata bukan sebuah proses yang tidak tetapi hasilnya kalau proses ini ini kan belum bisa dilihat tetapi hasilnya nanti yang bisa diukur bisa dilihat dan bisa dinilai kemudian yang keenam adalah selalu mengecek persoalan di lapangan dan memberikan satu solusi jadi kalau sudah ada masalah menteri-menteri diminta untuk turun ke lapangan untuk mengecek apa yang terjadi di sana dan kalau ada masalah berikan solusinya kemudian yang ketujuh serius dalam pekerja karena Pak Jokowi kemarin dalam pedatonya sudah mengatakan jika ada menteri yang tidak bekerja sungguh-sungguh maka tidak segera-segeran akan dicopot ini adalah salah satu warning dari presiden agar menterinya konsisten serius dan bekerja keras untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada di kementeriannya nah itulah teman-teman komposisi dari menteri-menteri di kabinet Jokowi Dodo yang akan membantu presiden sampai tahun 2024 yang menarik juga bahwa disitu ada Prabowo Subianto yang menjadi menhan menteri pertahanan juga berdampingan dengan Jokowi itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati